Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali bersama aku teman-teman aku sekarang berada di alun-alun kota Malang teman-teman ini dia sebelah kanan kita ya pada kecepatan video ini aku akan mengajak kalian ke jalan sekitaran pasar besar kota Malang jadi pasar besar kota Malang ini termasuk kalau satu tujuan favorit bagi pembeli ya dari semua kalangan baik kalangan bawah sampai kalangan atas sempir semuanya merata ya di sekitaran pasar besar untuk belanja nah ini teman-teman ada parkir mobil ada seberang motor parkirnya ya teman-teman kita sudah masuk kawasan pasar besar ini teman-teman jalannya satu arah pasar besar kota Malang di depan kita ini juga kita temui teman-teman nah ini kita belakangan nah ini dia teman-teman gedung pasar besar kota Malang nah kering masuk teman-teman begini setelah kiri kita ini adalah pasar besar kota Malang teman-teman parkir kita motornya akan berada juga di dalam ya di belakangnya mobil-mobil yang parkir ini teman-teman nah ini teman-teman ke belakangnya itu adalah parkir kita motor ini teman-teman kawasan dari pasar besar kota Malang cukup padat harus ada hati harus bersabar nah ini ada sensor perpecah motor yang lawan arah teman-teman kita cari jalan yang di sisi kirinya ya nah ini ada angkot yang berhenti juga ini panjang teman-teman kanan kiri kita ini ya masih kawasan pasar besar ini masih berhenti teman-teman karena angkotnya menurunkan penumpang ya dan kita abar kalau lagi di masa pandemi ini banyak penumpang peti ya mungkin super angkotnya juga sedang mengalami penurunan apa itu pendapatan itu tapi kalau tapi kalau menghadapi super angkot itu kita harus mengalah kita belak kiri teman-teman ya ini di sebelah kiri kita ini masih kawasan pasar besar ya teman-teman jadi pasar besar itu luas nah ini ada tempat parkirnya juga ya teman-teman kita belak kiri nah ini kalau di sini akan luas aja lainnya di sebelah kiri kita ini juga masih kawasan pasar besar jadi gedungnya lumayan besar ya ya bisa di bisa dipadankan dengan gedung mal ya teman-teman besarnya itu cuma isinya itu yang beda dan kualitas gedungnya barangkali juga beda kalau ukurannya ini barangkali malah lebih besar daripada mal teman-teman jadi aku mengajak kalian memutari gedung pasar besar kota Malang ini teman-teman ini juga ada parkir mobilnya nah ini parkir motor 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 helam siwa celah-celah ya ini teman-teman salah satu dari pintu masuk kebulan pagi jauh pasar besar ya naik ke lantai dia di depan kita mau cari parkir ini barangkali masuk ke pasar besar ini ada tekan parkirnya kita belok kanan tidak boleh teman-teman kayaknya tidak ada rambu-rambunya tapi kalian harus tahu bahwa belok kanan itu sangat sulit ya teman-teman kita belok kanan yang sebelah sini teman-teman karena lurus itu tidak boleh teman-teman kecuali mau ke arah pasar besar oh mohon maaf teman-teman tadi yang aku maksud belok kanan tidak boleh itu boleh ya teman-teman jadi belok kanan itu satu arah tidak boleh yang tidak boleh aku maksudkan itu aku ya itu tadi kita lurus itu kita harus belak-kanan di sini kecuali kalau mau ke pasar besar nggak apa-apa belak kiri aku ajak kalian ke awan-awan lagi teman-teman tapi lewat tuh dingin-dingin kan tapi lewat jalur ada dalam ya aku tutup video nya di sana ya kalau sambil bicara terus mengendalikan sepeda motor menghadapi kemacetan itu sedikit rumit teman-teman butuh konsentrasi tinggi ketabaran pengaturan jiwa ya nah contohnya seperti ini teman-teman mobil di depan kita bingung mau parkir atau mau bagaimana kan tidak jelas ini karakter pengendara itu berbeda-beda seharusnya aku lebih enak kan pagi-pagi gitu ya jam setengah enam gitu atau jam enaman lah itu kan lumayan tepi cuma nanti kalau seperti kalian akan tidak tahu seberapa pagasnya gitu ya seberapa macetnya daerah pasar besar teman-teman kalau seperti itu nanti kalian mengira pasar besar itu seperti tidak teman-teman kemacetan yang kita hadapi itu tidak seberapa teman-teman di hari normal teman-teman itu bisa lebih macet lebih buruk daripada itu di jam yang sekarang ini sekarang puluhan jam puluhan dan di hari yang pertama yaitu hari 1 seperti ini ya teman-teman sekarang hari 1 baik teman-teman kita berada di online lagi aku tutup video nya disini ya terima kasih sudah menonton mohon maaf pada segala kekurangan aku ya aku tidak ada maksud untuk membuat kesalahan teman-teman yang namanya foto plus tentu dia ingin termasuk aku ya ingin menyajikan yang terbaik untuk penontonnya terima kasih sudah menonton ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh